Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel Rumah Lele Selamat datang di channel Rumah Lele Kali ini saya akan membuatkan video untuk menjawab pertanyaan Di kolom komentar yaitu Untuk mereview rincian modal yang saya keluarkan untuk pemainan kemarin Total bibit rele kurang lebih 220 ribu ekor Makanya perlu teman-teman ketahui Kalau bisa setiap kali periode pemijahan Kalau bisa itu dicatat ya Biar kita tahu berapa modal yang kita keluarkan Untuk setiap periode pemijahan Mungkin pakannya itu berapa Kemudian bibit relenya itu Keluarnya itu panennya berapa ekor Kemudian pendapatan yang kita terima setiap kali panen Makanya bibit rele itu setiap kita panen itu tidak langsung habis ya Mungkin ada beberapa kali pemanenan Mungkin bisa 2, 3, 4, 5 kali pemanenan Dalam satu periode pemijahan Makanya teman-teman catat biar tahu Oh ternyata beberapa ratus ribu sekian ini ekor Ternyata modalnya sekian Kemudian pendapatan yang kita terima sekian Untungnya atau laba yang kita dapat sekian Oke jangan lama-lama Saya akan menunjukkan rincian Modal yang saya keluarkan Dan untung yang saya dapatkan Untuk bibit lele 220 ribu ekor Jangan lupa like dan subscribe channel rumah lele Oke teman-teman Disini teman-teman bisa lihat Ini tanggal mulai saya pemijahan ya Ini mulai saya menebar telur bibit lele Tanggal 14 bulan 10 tahun 2022 Ini terus kemudian tanggal 31 bulan 12 2022 ini adalah Habis Habisnya bibit lele saya ya Total habis Berarti disini kurang lebih Pemanenan untuk periode saya kali ini Kurang lebih Memakan waktu Kurang lebih 2,5 bulan ya 2,5 bulan sudah habis bibit lele Oke Teman-teman disini bisa lihat Disini keluar ini Maksudnya habisnya pakan ya Teman-teman bisa lihat Keluar masuk Masuk ini adalah pendapatan yang saya terima Ini keluar Teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa lihat Cacingnya Habis 480 ribu Ini saya cacing Kurang lebih 4 hari ya Kemudian Fenglinol Fenglinol ini kurang lebih 100 ribuan Kemudian Kemudian Fenglin 1 Fenglin 1 Habis 3 Ini 3 sak ya Harganya disini teman-teman bisa lihat 193 ribu Mungkin di lain tempat Di lain daerah Mungkin beda ya Kalau disini Ini segitu harganya Kemudian untuk PF500 Teman-teman bisa lihat Habis 3 sak ya 3 sak Kemudian Harga per saknya itu 201 500 ribu Kemudian Untuk PF800 Habis 9 sak Dan setiap saknya itu 185 ribu Kemudian PF1000 PF1000 ini Setiap saknya Harganya itu 175 ribu Habisnya 8 sak ya 8 sak Kemudian Untuk Min 1 Min 1 atau Apa 7811 Itu Saya habis 3 sak ya Habis 3 sak Dan Persaknya itu disini 388 ribu Kemudian Untuk masuk Masuk disini Apa Ini pendapatnya yang saya Dapatkan ya Mungkin yang kecil-kecil ini Maksudnya yang Yang ini Dalam kurung ini 3000 7500 8150 Ini adalah totalnya Bibit lele Misalkan disini Saya mendapatkan uang 360 ribu Terus Ini Adalah 3000 ekor Nah ini biasanya Teman-teman Atau orang Tetangga Yang Beli lele ya Sedikit-sedikit ini Oke teman-teman bisa lihat Pemasukannya Seperti ini Dan total Bibitnya Saya hitung Kurang lebih 222.350 250 ekor Nah disini Dan pakannya Keluar Pakan keluar ini Ini Saya total Pakannya yang keluar itu Kurang ini 5.992.500 Kemudian Kemudian Pendapatan yang saya masuk Totalnya Pemanenan saya Untuk periode kali ini Ini 23.026.500 Ini pendapatan kotor ya Teman-teman Pendapatan kotor Yang belum dikurangi Pengeluaran pakan Nah Untuk Laba bersih saya Yang saya dapatkan Untuk periode kali ini Pemijanya Laba yang saya Dapatkan Kurang lebih Disini 17.034.000 Nah Ini adalah Laba bersih Yang saya dapatkan Untuk periode Pemijan Kali ini Dengan Total Bibit lele 222.000 Ekor Kurang lebih Dan Saya dapatkan Ini Dengan Kurun waktu Kurang lebih 2.5 bulan Nah Teman-teman Perlu ketahui Dengan Pemainan bibit lele 222.000 Ekor Pendapatan Saya Laba bersih 17.034.000 Dengan kurun Waktu 2.5 bulan Oke Teman-teman bisa Lihat Dengan jelas Kalau Kurang jelas Silahkan Bertanya Di kolom Komentar Insyaallah Kalau sempat Saya akan Menjawabnya Oke Demikian Video kali ini Review Rincian Rincian Modal Dan Total Bibit Yang saya Keluarkan Dan Laba Yang saya Dapatkan Untuk Periode Pemijahan Kali ini Oke Tunggu Terus Video saya Selanjutnya Jangan lupa Like Dan subscribe Channel Rumah Lele Terima kasih